Setelah melakukan pencarian selama 4 jam, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan keberadaan Gianni Stefano, 22 tahun, warga negara asing asal Amerika yang tersesat di Gunung Agung, Kabupaten Karangasem. Korban ditemukan di lembah jurang di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut dengan kondisi korban kedinginan serta lemas akibat kekurangan makanan. Korban langsung dievakuasi turun gunung karena kondisi medan yang gelap serta jalan licin membuat evakuasi membutuhkan waktu cukup lama. Tim SAR gabungan mendaki untuk melaksanakan proses evakuasi. Sampai dengan di ketinggian 2.000 kami turun karena kami dapat informasi karena target ini bisa mengirim lokasi, share lokasi ke kami. Target berada di ketinggian 1.700 karena tidak langsung bisa melimpir ke arah target kami harus naik ke ketinggian 2.000 baru nanti kami turun tim SAR gabungan. Sementara seorang pemandu Gunung Agung mengungkapkan kejadian seperti ini akan terus terulang karena di lokasi pintu masuk tidak ada petugas yang berjaga. Diharapkan apa yang diwacanakan oleh Gubernur Bali terkait larangan pendakian gunung segera diterapkan. Situasi di bawah seperti ini ketika kami sudah tutup KUPS-nya tidak ada yang mendaftar terjadilah hal-hal seperti ini. Adanya tamu naik tanpa terregistrasi. Jadi ada kalanya kalau program itu dilakukan ada solusi dikasih kami akan lakukan. Nah tetapi ketika hanya baru satu pihak kejadian akan berulang-ulang seperti ini. Solusi yang ditawarkan dari pemandu apa Pak? Kalau misalnya ada proses-proses tahapan-tahapan proses misalnya karena kami dijanjikan kontrak kemarin. Kalau dipercepat itu lebih bagus Pak. Karena program memakai program nanti kita bisa standarisasi dengan adanya konsep jagawana yang diwacanakan oleh Bapak Gubernur Bali. Korban diketahui mendaki Gunung Agung sekitar pukul 2 dini hari. Seorang diri tanpa didampingi pemandu. Namun saat korban hendak turun dari puncak Gunung Agung korban tersesat karena tidak menemukan arah jalan turun. Untuk saat ini WNA Amerika tersebut dibawa ke Polsek Selat untuk dimintai keterangan.